Intro Bulan Ramadan menjadi momentum untuk saling berbagi terhadap sesama, baik secara individu maupun secara kelompok. Momen baik inilah yang diambil oleh Majelis Taklim Al-Muqorabin Kabupaten Mompawa. Kelompok Majelis Taklim Al-Muqorabin ini membagikan sejumlah beras kepada warga yang berdomisili di Kabupaten Mompawa. Total keseluruhan mencapai 3 ton beras dibagikan di 5 kecamatan. Beras ini dikumpulkan dari sumbangan para dermawan dari berbagai kalangan. Majelis Al-Muqorabin Kabupaten Mompawa, kita berbagi kepada para doa pak dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan dan ikut berpartisipasi untuk membantu terlaksananya pembagian lazis ini. Sementara pengumpulan sumbangan dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, sebelum bulan Ramadan tiba, segala upaya dan kerja keras yang dilakukan pun membuahkan hasil yang baik. Usaha kami beberapa bulan ini luar biasa, kami katakan Alhamdulillah. Karena memang dengan usaha ini kami bisa mengumpulkan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yang Alhamdulillah bisa kita saksikan bersama untuk bagi kami 3 ton beras ini luar biasa. Dengan menggunakan kendaraan bak terbuka, panitia pelaksana menuju ke lokasi rumah warga yang sebelumnya telah didata terlebih dahulu. Meskipun jauh dan medan jalan yang kurang baik, serta dalam keadaan berpuasa, namun tidak menyurutkan semangat panitia ini untuk tetap berbagi kebaikan dengan menyalurkan amanah dari para donatur ini. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dengan partisipasi dari para dermawan sebagai donatur dan menjadi sebuah ledang amal gula. Ini mudah-mudahan kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun yang akan datang. Dari itu kami mohon partisipasinya daripada jemaah Al-Muqarrabin khususnya, juga kepada para simpatisan, para donatur, para pengusaha yang ada di Kabupaten Mempawa ini untuk bisa berbagi yang insya Allah akan kami salurkan apa yang Bapak-Ibu bagikan kepada kami. Dari Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat, Junaidi Herman, TV One, mengabarkan.